Intro Halo selamat malam pemirsa, saya Rizka Indah kembali hadir ke hadapan anda malam hari ini tentu saja dalam program Talk2i News. Pemirsa kasus pembunuhan Wayan Mirna salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso sudah memasuki babak baru. Dan hingga kemarin persidangan digelar adalah persidangan ke-25, seluruh saksi dari pihak jaksa penuntut umum dan juga dari pihak kuasa hukum sudah dihadirkan dan sudah didengarkan keterangan saksinya di hadapan majelis hakim di persidangan. Dan jika sesuai dengan agenda hakim, esok hari Rabu adalah penentuan untuk pemeriksaan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Seperti apa kira-kira kasus ini akan bergulir, kita akan bahas pada malam hari ini dalam misteri kematian Mirna. Tapi pemirsa sebelum kita akan hadirkan perbincangannya ke hadapan anda, seperti biasa kami akan hadirkan terlebih dahulu rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kami akan hadirkan informasi yang pertama terkait dengan penggusuran di kawasan Bukit Duri hingga hari ini pemirsa warga dari Bukit Duri siap untuk menghadapi penggusuran. Dan sebagian warga pun juga telah mengosongkan rumah dan juga merobohkan bangunannya sendiri. Namun di lain sisi ada juga dari warga yang masih tetap bertahan di rumah mereka saat ini. Setelah SP3 diberikan, sebagian besar warga Bukit Duri, Jakarta Selatan telah meninggalkan rumah mereka. Warga juga melakukan pembongkaran sendiri terhadap rumahnya untuk memanfaatkan bahan bangunan yang masih dapat digunakan. Tidak terlihat aktivitas khusus yang dilakukan warga jelang penggusuran, warga pun masih beraktivitas seperti biasa. Namun sejumlah warga atau sekitar 60 kepala keluarga masih menempatkan rumah mereka dengan alasan masih dalam proses hukum. Warga tetap menunggu keputusan pengandilan terkait penggusuran untuk normalisasi aliran kali ini. Dari Jakarta, Prilita Septiviani, Alpi Yuda, Emensi Media memberitakan. Pemirsa terkait dengan runtuhnya jembatan penyeberangan orang yang terjadi di kawasan Pasar Minggu beberapa hari yang lalu hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Polda Metro Jaya. Penelusuran ini dilakukan adalah untuk mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab runtuhnya dari jembatan penyeberangan orang ini. Insiden runtuhnya atap dan dinding jembatan penyeberangan orang atau JPO Pasar Minggu hingga kini masih terus diselidiki oleh Polda Metro Jaya. Hal ini dijelaskan secara langsung oleh wakab Polda Metro Berikjen Polisi Suntana. Suntana menjelaskan pihaknya tengah menyelidiki hal apa saja yang menjadi penyebab runtuhnya bagian JPO yang kini meninggalkan lantai jembatan saja. Untuk JPO Pasar Minggu, alhamdulillah korban sudah dilaksanakan tindakan oleh pemerintah terkait oleh Pemda dan tentang kenapa itu jatuh, dedang kita selidiki. Tentu saja ada beberapa hal yang sedang ditulis di polisi kenapa jembatan penyeberangan itu jatuh. Apa karena yang lainnya? Kita selidiki. Nanti apabila penyelidikan kita dapat akan kita sampaikan ke teman-teman media. Suntana menegaskan penyelidikan dan penyidikan sangat bergantung pada fakta-fakta yang ditemukan oleh pihaknya. Oleh karena itu, proses penyelidikan hingga kini masih terus dilakukan oleh kepolisian. Dari Jakarta, Faris Al-Hasani Agusti Prasetyo, MNC Media, memberitakan. Kita menuju ke Pilkada Serentak 2017. Pemirsa jelang keikut sertaan DKI Jakarta dalam Pilkada Serentak yang akan berlangsung di tahun 2017 mendatang. Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta atau Bawaslu menegaskan agar para pasangan calon untuk tidak melanggar aturan penggunaan anggaran dana kampanye nantinya. Jika memang terbukti adanya sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, maka tidak menutup kemungkinan pasangan calon tersebut akan didiskualifikasi. Ditemui di kantor Bawaslu DKI Jakarta, kawasan Sunter, Jakarta Utara, Muhammad Jufri, Komisioner Bawaslu DKI menyebutkan bahwa penggunaan anggaran dana kampanye perlu diperhatikan bagi tim pemenangan maupun pasangan calon yang telah ditetapkan pada 24 Oktober nanti. Pasangan calon ini juga harus melaporkan rekening khusus dana kampanye kepada Bawaslu DKI Jakarta agar nantinya dapat dimonitor secara langsung pemasukan dan juga penggunaannya. Bawaslu mengatur agar pasangan calon maupun tim kampanye hanya boleh menerima dana sumbangan kampanye maksimal sebesar Rp75 juta per orang untuk perseorangan dan maksimal Rp750 juta per perusahaan. Jika terdapat sisa dana maka akan diserahkan kepada negara. Jika nantinya pasangan calon ini melanggar seperti yang disebutkan tadi yaitu adalah tidak melaporkan rekening kemudian menerima dengan besaran yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan maka tentu saja akan dikenakan sanksi administrasi yaitu disqualifikasi. Sumbangan dari perseorangan maka tidak boleh melebihi dari Rp75 juta. Tapi kalau itu sumbangan dari perusahaan atau korporat maka dia tidak boleh melebihi dari Rp750 juta. Nah itu tidak boleh per satu perusahaan Rp750 juta kemudian per orangan Rp75 juta tidak boleh melebihi dari itu. Nah apabila melebihi dari itu maka pasangan calon tersebut atau tim kampanye pasangan tersebut bisa melaporkan kepada kami Bawaslu untuk ditindaklanjuti bahwa ini tidak boleh digunakan. Menciptakan lapangan kerja adalah merupakan salah satu strategi bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk dapat memenangkan pil kada DKI di tahun 2017 mendatang. Sandi pun menyebutkan bahwa akan mengubah pola pikir masyarakat agar nantinya tidak hanya berusaha untuk mencari kerja namun juga mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tingginya angka pengangguran serta sulitnya lapangan pekerjaan di Ibu Kota menjadi perhatian serius bakal calon wakil gubernur DKI Sandiaga Uno. Sandi mengaku ia bersama bakal calon gubernur pasangannya. Anies Baswedan akan menawarkan program yang fokus pada kesejahteraan rakyat kecil di Ibu Kota. Hal itu diungkapkan Sandi usai menjadi pembicara dalam seminar politik di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Selatan Selasa Siang. Kami akan mengangkat isu penciptaan lapangan pekerjaan bagaimana kita bisa anak-anak muda yang seperti ada di UPN di sini kita gairahkan mereka, ubah mindsetnya bukan mencari lapangan pekerjaan tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Kita akan juga menghadirkan biaya hidup yang lebih terjangkau di Jakarta. Kita jangan yang miskin jadi terpinggir gitu tapi yang miskin justru diperdayakan. Sandi mengatakan akan mengubah pola pikir masyarakat khususnya warga Ibu Kota agar tak hanya berusaha mencari kerja namun juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Sandi mengaku sebagai duit tunggal ia bersama Anies Baswedan akan menjadi tim yang selalu siap bekerja secara profesional untuk menghadirkan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh warga Jakarta. Dari Jakarta, Fikirian Ramdan Mulya memberitakan. Berita lain, pemirsa memasuki hari ke-7 pasca banjir bandang yang menerja kawasan Garut, Jawa Barat. Petugas dari tim gabungan saat ini masih terus melakukan proses evakuasi di lokasi bencana. Proses evakuasi ini pun difokuskan pada dua titik yaitu di lapangan Paris dan juga di Waduk Jati Gede. Petugas dari tim gabungan saat ini masih melakukan proses pencarian korban yang dinyatakan masih hilang. Tim gabungan ini pun mengerahkan seluruh peralatan untuk mempermudah dalam melakukan pencarian. Alat berat seperti ekskavator dan juga alat berat lainnya pun dikerahkan oleh tim gabungan. Pencarian saat ini dipusatkan di dua lokasi yaitu di lapangan Paris yang merupakan tempat paling banyak ditemukan korban dan juga di Waduk Jati Gede yang merupakan titik hilir aliran sungai Cimanuk. Dan hingga saat ini korban jiwa kibat terjangan banjir bandang ini sudah ditemukan sebanyak 34 orang. Dua di antaranya belum teridentifikasi sementara korban hilang dinyatakan sebanyak 19 orang. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti perbincangan menarik terkait dengan kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Misteri kematian Mirna akan kami hadirkan di Talk 2i News. Se saat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.